Rutan kelas 2A Palangkaraya akan mendirikan satu tempat pemungutan suara TPS khusus agar warga binaan di tempat tersebut dapat menyalurkan hak suara mereka dalam pemilihan kepala daerah Serentak. Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 yang meliputi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya, serta gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Kepala Satuan Pengamanan Rutan kelas 2A Palangkaraya, Bahtiar Mandala Sutra mengatakan pendirian TPS khusus adalah langkah penting dalam proses demokrasi. Agar warga binaan dapat menyalurkan hak suara mereka meski dalam situasi terbatas. Di rutan kelas 2A Palangkaraya ada 569 warga binaan yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Untuk melayani warga binaan menyalurkan hak pilihnya, satu TPS khusus akan dilayani tujuh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Di sini ada satu TPS nantinya, karena di bawah 600. Jadi kami menyalurkan satu TPS dengan tujuh orang anggota KPPS. Bang, untuk pemeriksaan sendiri bang, di sini diperketat gitu ya bang? Ya, pasti kami akan selalu memperketat entah itu di luar kegiatan seperti pemilihan umum ini. Kami tetap memberikan pengamanan sesuai dengan aturan yang ada. Dan apabila memang ada acara seperti pemilihan umum, kami akan lebih memberikan pengamanan sesuai dengan aturan yang ada. Dan kami pun di sini memberikan hak asasi manusia kepada seluruh warga binaan sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Pasal 43 ayat 1 dan 2, di mana semua orang berhak untuk dipilih dan memilih. Saat proses pemungutan suara di TPS khusus, pegawai rutan akan memperketat pengamanan agar kegiatan berjalan lancar, aman, jujur, dan adil. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.